Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Adi Sasono dalam program Mata Lokal Pemilih. Kali ini di studio Tribun Jabar, saya bersama Koordinator Nasional Sahabat Anas, yaitu Muhammad Rahmat. Beliau adalah satu dari sekian orang kepercayaan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang akan bebas dari lapas suka miskin pada selasa 11 April 2023. Ada informasi-informasi eksklusif yang akan disampaikan Bang Rahmat, mari kita ikuti. Kita sudah bersama dengan Bang Muhammad Rahmat, Koordinator Nasional Sahabat Anas. Selamat sore Bang, terima kasih sudah mampir. Terima kasih. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, tentunya para pembaca Tribun ini sangat menunggu-nunggu kabar terbaru dari Mas Anas. Mungkin bisa diceritakan Bang? Iya, Alhamdulillah baru saja sore ini kami ketemu dengan Mas Anas ya, terkait membahas persiapan untuk hari pembebasan beliau tanggal 11 April 2023 besok, itu jam 2 siang. Jam 2 siang ya. Khabar terakhir gimana Mas Anas? Kondisi beliau baik, menunggu hari menunggu hari menjelang 11 April ini ternyata lebih lama rasanya daripada 8 tahun yang lalu. Oh gitu ya, sampai gitu ya. Karena rindu ketemu dengan teman-teman ya, dengan sahabat-sahabat yang di luar sudah gegap gempita, sudah heboh gitu ya untuk datang bersama-sama ke Bandung pada hari Selasa besok. Jadi Mas Anas juga merasakan luapan kegembiraan itu untuk berjumpa dengan teman-teman yang dipisahkan oleh tirani yang tidak bertanggung jawab lah, yang sewenang-wenang waktu itu, yang mengkriminalisasi beliau selama 8 tahun. Itu kan sesuatu yang tidak ringan ya, yang juga cukup berat dirasakan oleh Mas Anas. Ya, Bang, sebagai salah satu orang yang terdekat dengan Mas Anas, apa yang Apang lihat ketika beberapa hari terakhir bertemu dengan Mas Anas ini? Yang jelas Mas Anas ini makin matang. Makin matang. Ya kan, karena ditempa selama 8 tahun, urat takutnya mungkin sudah nggak ada. Udah nggak ada. Dulu aja sudah gitu, Kak. Iya kan, karena selama 8 tahun diasingkan di dalam, apa, di suka miskin, gitu kan, yang biasa bergaul bersama masyarakat, tiba-tiba diasingkan begitu. Ya, 8 tahun itu waktu yang cukup lama ya. Di mana Mas Anas harus melakukan perenungan di situ. Dan spiritnya, spirit Bung Karno yang dapat oleh Mas Anas. Karena Bung Karno kan juga di suka miskin ya. Suka miskin. Diasingkan dulu oleh Belanda. Jadi, saya melihat spirit Bung Karno itu menyerap betul ke dalam dirinya Mas Anas. Beliau sekarang lebih, apa, bicaranya lebih tenang, sangat terukur gitu ya. Dan, apa, kalau dulu masih ada takut-takutnya, masih ada pertimbangan-pertimbangannya gitu. Kalau sekarang itu, saya melihat urat takutnya udah nggak ada. Ya, karena udah balik dari situ, Kak. Iya, iya. Karena udah berada di suka miskin selama 8 tahun, ya urat takutnya itu udah nggak ada gitu. Jadi, mana ini sekarang? Ya, bagi dia hanya satu. Bagaimana keadilan itu bisa dia dapatkan. Ya. Bang, apa yang dipersiapkan Mas Anas dalam beberapa hari terakhir untuk menunjuk selasa itu? Tidak ada persiapan khusus ya. Karena beliau sendiri kan di dalam. Ya, bagaimana harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi, kalau kita baca di tribun ya, di media, ada dari Lampung yang mau datang, dari Madura, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jakarta gitu ya, dari Bandung sendiri mau datang. Bahkan ada yang dari Sulawesi, dari Kalimantan mau datang. Itu adalah spontanitas dari sahabat-sahabatnya Mas Anas ya. Tidak ada undangan berusaha untuk digerakkan. Itu tidak ada. Jadi, spontanitas mereka karena teman-teman sahabat-sahabat itu tahu Mas Anas akan bebas. Yang awalnya tanggal 10, lalu digeser menjadi tanggal 11. Ya, karena pertimbangan keamanan ya. Pertimbangan keamanan, kenyamanan juga. Dan pertimbangan administrasi juga. Jadi, digeser jadi tanggal 11. Ya, teman-teman di daerah ini semuanya spontan saja. Mereka ngatur sendiri, menyiapkan diri sendiri, ya datang sendiri ke lapas suka miskin di Bandung ini secara sukarela. Nah, tentu kita tidak bisa menghambat, tidak bisa melarang. Tetapi, kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Bandung. Karena nanti akan ada masa yang terkonsentrasi di lapas. Ya, kita berharap mudah-mudahan tidak menimbulkan kemacetan nanti. Ya, karena suasana akan menjelang berbuka puasa. Kita juga memohon kepada sahabat-sahabat masanas ini yang datang untuk menjaga ketertipan. Menjaga ketertipan, kemudian tertip juga di jalan agar lalu lintas juga tidak terganggu. Kalau diestimasi ada berapa orang sahabat masanas yang datang ke sini? Yang sudah kita data dari ormas-ormas, itu ada 16 ormas ya. Yang sudah kita data itu ya ribuan. Tapi kita masih terus berkoordinasi dengan teman-teman semua, termasuk juga dengan pihak keamanan di Bandung. Apakah jumlah segitu itu cukup bisa menampung gitu ya? Karena tempat di Suka Miskin kan sangat terbatas. Jalan rayanya kan juga sudah padat ya. Nah, apakah memang sahabat-sahabat ini semuanya harus tumpah ruah ke Bandung? Atau di tempat masing-masing ada acara buka puasa bersama, acara syukuran dan doa bersama misalnya. Kan maknanya juga sudah tersampaikan gitu. Atau nanti misalnya di lain waktu teman-teman dari seluruh Indonesia ini juga bisa ketemu masanas di kediaman beliau nanti di Jakarta. Oleh aparat, sudah diberitahu, Bang, berapa batas maksimal. Ini masih, kita masih koordinasi karena ada tim kita ya, tim lapangan di Bandung yang selalu berkomunikasi dengan pihak kepolisian di sini. Mudah-mudahan pada hari minggu paling lambat itu sudah clear ya, sudah final. Sehingga hari kita ada jeda satu hari hari Senin. Untuk persiapan berangkat jariannya. Gini Bang, apakah arti kebebasan Mas Anas ini bagi para sahabatnya? Ya, jelas setiap sahabat Mas Anas ini memaknai kebebasan ini dengan arti yang beragam. Ya, misalnya Bang. Pertama, yang kita bisa memaknai kebebasan Mas Anas ini adalah kembalinya Mas Anas ya, dari pengasingan. Yang diasingkan secara paksa oleh rejim yang sewenang-wenang waktu itu. Sekarang Mas Anas kembali. Bahwa di dalam politik itu tidak ada matinya. Jangan berpikir, rejim lalu itu menurut Heman kami itu salah kalkulasi. Salah memilih lawan kali ya. Mereka menganggap dengan mengasingkan Mas Anas Subaningrum ke lapas suka miskin, dijauhkan dari pendukungnya. Itu kalkulasi mereka, Anas ini akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi kalau kita lihat sekarang faktanya, justru dengan menjauhkan Anas dari pendukungnya, pendukung Anas itu malah bertambah berlipat-lipat. Saya memperkirakan sekarang, mungkin jutaan pendukung Mas Anas itu sekarang, dari berbagai lapisan di daerah. Di media sosial, di media cita, media online, di WA-WA kami, WA-WA grup gitu ya. Itu spontanitas yang memberikan dukungan kepada Mas Anas. Apakah itu seusia beliau, di atas beliau, atau generasi milenial. Generasi milenial yang adalah anak-anak dari generasi-generasi yang sengkatan dengan Mas Anas. Itu juga memberikan dukungan yang luar biasa. Artinya ini memang sangat dirasakan oleh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Bahwa pada periode 2011 sampai 2014 itu, itu memang terjadi perlakuan yang sangat tidak adil ya. Kepada Mas Anas gitu. Ada upaya penggulingan paksa di situ, ada upaya kriminalitas, ada upaya pembangunan fitnah yang terstruktur di situ. Itu dirasakan oleh pendukung-pendukung Mas Anas. Nah hanya Mas Anas selalu menghimbau ke kita selama ini untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis apapun gitu ya. Tetap menahan diri untuk sabar karena ada waktunya keadilan itu akan mencari tempatnya sendiri. Oke. Bang, tadi disampaikan juga bahwa Mas Anas merenungi banyak sekali Bung Karno ya. Ajaran-ajaran Bung Karno. Nah apakah nanti ada misalnya prosesi khusus yang mungkin re-inaction, mereplikasi Bung Karno waktu keluar dari Suka Miskin? Ya. Pidato politik gitu Pak? Sepengetahuan saya memang Mas Anas ini sejak mudanya itu sangat mengagumi ya sosok dan tokohnya Bung Karno. Bahkan buku-buku Bung Karno itu banyak sekali yang beliau miliki, yang beliau koleksi, beliau baca. Nah termasuk juga ketika beliau ditempatkan di Lapas Suka Miskin dimana dulu Bung Karno juga dikurung oleh Belanda disitu gitu ya. Itu juga beliau sangat menjiwai makna direnungkan gitu apa maknanya disitu. Dan kita tahu Mas Anas ini kan orang Blitar. Beliau lahir di Blitar, besar di Blitar, Bung Karno juga dimakamkan di Blitar gitu ya. Jadi memang dalam rangkaian kegiatan ini nanti Mas Anas akan memberikan pidato. Ada dua pidato pada saat pembebasan beliau nanti hari Selasa. Pertama pidato pelepasan oleh Kalapas. Kemudian Mas Anas akan memberikan pidato juga di hadapan para pendukung-pendukung yang menjemput. Ya tentu juga disitu informasi yang kami terima banyak sekali rekan-rekan media yang akan meliput di kegiatan itu. Ya tadi kita bahas juga sekalian untuk penempatan-penempatan rekan media dimana pendukung-pendukung bagaimana. Kemudian bentuk rangkaian acaranya seperti apa itu tadi kita bahas. Jadi setidaknya disana sudah ada pengaturan-pengaturan supaya tidak mungkin apa namanya tidak ada chaos gitu ya. Kita tidak membayangkan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Karena ini kan ngapain sih ada-ada kekerasan chaos segala macam. Apa namanya ada pengaturan untuk semua jadi tertib gitu. Ya upaya untuk menjaga ketertiban itu menjadi perhatian yang kita bersama. Tidak hanya Kalapas tapi juga dari kita yang sahabatnya Anas Subaningrum itu menjadi perhatian kita juga. Jangan sampai Mas Hanas bebas ini mengganggu ketertiban masyarakat di sekitar juga. Mengganggu ketertiban lalu lintas juga. Kita tidak menginginkan itu terjadi. Jadi termasuk juga kita mengantisipasi ya. Kemungkinan-kemungkinan ada susupan-susupan yang ingin membuat gaduh. Itu juga kita bahas tadi. Karena bisa saja ada kelompok tertentu yang ingin suasananya ini kelihatan gaduh. Ya karena kan kita tidak bisa membatasi juga ya. Siapa yang hadir di sana gitu. Tapi kita berharaplah mudah-mudahan kegiatan pada hari selasa depan ini baik-baik saja. Bang misalnya nih misalnya polisi nanti di pihak keamanan menyampaikan pembatasan sekian. Sementara itu terlalu sedikit buat jumlah sahabat Anas yang mau ke sini. Apa yang akan dilakukan teman-teman? Kita akan mengikuti arahan dari kepolisian. Karena yang paling utama itu memang bagi sahabat-sahabat adalah menyambut Mas Hanas Subaningrum. Tetapi ketertiban masyarakat sekitar, ketertiban lingkungan itu juga harus menjadi perhatian utama. Tidak perlu ditawar itu ya. Nah terkait kerinduan untuk bertemu ada waktu-waktu yang bisa kita geser gitu ya. Karena misalnya yang dari Jawa Timur tidak perlu semuanya tumpah ke Jakarta karena Mas Hanas kan akan ke Blitar. Jadi bisa nanti ketemunya di Blitar. Yang masyarakat Jakarta juga tidak perlu tumpah ruah semua ke Bandung. Karena nanti ke hari Jumat Mas Hanas sudah berada di Jakarta. Jadi bisa waktu yang bagian Jakarta bisa ketemu hari Jumat. Yang bagian wilayah Timur bisa ketemu di Jawa Timur nanti pada hari Rabu, Kamis. Yang Jogja bang? Di Jogja nanti insya Allah Mas Hanas akan lebaran ya. Lebaran beliau di Jogja insya Allah. Oke oke. Bang, menurut abang sebagai orang dekat juga ya. Kira-kira nih dalam bayangan abang, Mas Hanas itu 5 tahun lagi jadi apa? Seperti apa? Kita berharap Mas Hanas ini terus memberikan pikiran-pikiran jernihnya untuk pembangunan bangsa kita. Tidak soal jadi apanya. Beliau bisa menjadi guru politik bagi anak muda. Beliau bisa memberikan pikiran-pikirannya untuk pembangunan bangsa negara kita ke depan. Dan beliau pada pemilu 2024 ini bisa menjadi partnernya calon presiden, calon wakil presiden, calon dari manapun. Oke. Gitu ya. Mas Hanas tidak ada membuat dikotomi-dikotomi. Semua calon presiden itu saya yakin akan didukung oleh Mas Hanas. Dan kekuatan Mas Hanas yang luar biasa mengakar ke bawah, lintas generasi, lintas partai, lintas agama, lintas suku dan budaya. Kekuatan Mas Hanas yang luar biasa ini silahkan diolah gitu ya dengan nilai-nilai positif oleh kandidat-kandidat presiden yang akan maju di 2024. Terbuka saja. Saya yakin Mas Hanas akan mau menerima siapapun calon presiden untuk bertukar pikiran, untuk berdiskusi, untuk kemajuan bangsa kita ini. Dan lima tahun ke depan saya yakin Mas Hanas akan mendukung siapapun yang akan menjadi presiden negara kita ini. Mendukung pembangunan, mengawal pembangunan ini agar betul-betul berjalan di jalur yang sesuai dengan keinginan rakyat. Kalau dalam waktu dekat, jangka pendek akan terlibat ke kepartaan lagi atau ke apa? Tentu itu pilihan pribadi dari Mas Hanas Subaningrum ya. Saya juga tidak bisa berandai-andai terkait hal ini. Walaupun di berbagai kesempatan saya menanyakan ke beliau apa lengkah yang akan dipilih dalam waktu dekat ini. Tapi dari pembicaraan Mas Hanas, beliau menyampaikan bahwa beliau ini adalah milik bangsa Indonesia. Bukan milik kelompok kecil tertentu. Jadi saya menerjemahkan bahwa Mas Hanas ini akan berada di tengah untuk 2024. Itu terjemahan saya pribadi ya. Dari pengamatan. Ya dari pengamatan tapi nanti kita lihat perkembangan di lapangannya seperti apa. Kita tunggulah Mas Hanas begitu bebas ya. Kan nanti bisa memberikan statement langsung ke masyarakat kita. Siap. Bang, yang terakhir bang. Ada nggak pesan Mas Hanas buat pendukung yang disampaikan tadi? Pada saat penjemputan nanti ke dress code-nya kita berpakaian putih yang atas di bawahnya apa saja. Jadi berpakaian putih apakah itu kemeja, apakah itu baju kaos ya. Pokoknya putih. Tidak membawa simbol-simbol apapun. Tidak membawa simbol apapun. Jadi putih mencerminkan bahwa kita mulai menata kembali kehidupan berbangsa, bernegara, dan berkerabat ini dengan hati yang bersih. Dengan baik dan terlepas dari warna-warni apapun. Itu pesan beliau tadi. Putih paling netral ya. Putih dan itu akan kami sampaikan juga ke sahabat-sahabat Mas Hanas. Dan melalui media tribun ini kami juga berharap bisa disiarkan ke sahabat-sahabat Mas Hanas agar berpakaiannya nanti kita berpakaian putih pada saat hari Selasa jam 2 siang itu. Oke. Terima kasih Bang. Sama-sama. Sama-sama. Sudah banyak yang disampaikan ke kami. Terima kasih. Sekali lagi mampir. Semoga di lain waktu ada kesempatan lagi untuk mampir ke sini lagi dengan topik yang berbeda lagi. Terima kasih Bang. Sehat-sehat. Sama-sama. Demikian perbincangan saya dengan Bang Muhammad Rahmat, Koordinator Nasional Sahabat Anas. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menonton.